Ya kalau harapan ke depan dengan adanya seperti ini, kami berharap tokoh-tokoh masyarakat itu bisa memberikan sosialisasi yang benar, sosialisasi yang tepat tentang apa yang terjadi yang sebenarnya di Indonesia itu. Jangan masyarakat ini ditakut-takut bahwa ekonomi lesu, harga naik, dan segala macam. Kenyataannya ini kalau memang ekonomi lesu, harga naik, mereka nggak datang kok ke pasar ini. Ini kan rame sekali di sini nih, ada ribuan orang yang hadir di sini. Program-program apa nanti yang akan diusung oleh Gus? Kalau saya ya sifatnya menjadi anggota legislatif itu adalah pertama saya akan ditakdirkan saya itu jadi anggota DPR RI, saya anggota DPR RI, insya Allah.